Heboh! Gagal jadi menantu keluarga Bakri, artis yang juga dokter ini akhir, nama Mesti Aryo Tejo mungkin masih terdengar asing di kalangan masyarakat Indonesia. Dara bernama lengkap Dwi Lestari Pramesti Aryo Tejo adalah seorang model, musisi dan dokter. Perempuan kelahiran Jakarta, tanggal 25 April 1989 ini terpilih sebagai brand ambasador Nivea pertama yang berasal dari Indonesia. Mesti bukanlah artis terkenal, namun ia punya sejumlah talenta yang layak ditunjukkan. Sejak usia 4 tahun, anak perempuan satu-satunya dari pasangan Aryo Prabowo Aryo Tejo dan Ati Aryo Tejo ini, sudah mulai bermain musik meskipun belum serius. Seperti impian para perempuan muda lain, Mesti juga sempat menunjukkan minat di dunia modeling. Minatnya tumbuh saat bersekolah di SMA 8 Jakarta, di mana ia terpilih sebagai prom queen. Ketika mulai kuliah, sosoknya kerap tampil di sejumlah majalah gaya hidup wanita dan menjadi model iklan beberapa. Morek ternama, seperti LG dan Honda. Puncaknya pada tahun 2010. Ketika Mesti ditunjuk sebagai salah satu model rumah modebian warna atmaja untuk koleksi 2010. Sambil menjalani kegiatan modeling, penggemar olahraga menyelam dan pilates ini juga terus mengasah kemampuan bermusiknya. Selain mahir bermain piano sejak tahun 2002, ia juga tekun mempelajari flute di bawah bimbingan Widayanto sejak tahun 2007. Baru pada tahun 2008 ia mempelajari harpa di bawah bimbingan Hedi Awoi. Dalam waktu singkat, Mesti mengantongi gelar merit dari Associated Board of the Royal Schools of Music untuk permainan harpanya. Ia kemudian menerima banyak undangan untuk memamerkan kemampuannya bermain harpa di stasiun televisi nasional. Terakhir, ia menyumbangkan permainan harpanya di konser seni tentang perempuan yang diadakan Yayasan Dian. Sastra Wardoyo, kecintaan terhadap musik klasik mengantarkan Mesti menjadi duta dari Yayasan Musik Sastra Indonesia dan pelopor program Children in Harmony, yakni pendidikan musik gratis bagi anak-anak kurang mampu. Meski telah memiliki sejumlah prestasi, Mesti mengaku tidak akan berhenti mewujudkan mimpinya yang lain. Setelah lulus sebagai dokter umum dari Universitas Indonesia, Mesti melanjutkan pendidikan dengan fokus kepada kesehatan masyarakat. Ia memimpikannya, suatu hari dapat mendirikan rumah sakit umum dan memberi asuransi kesehatan bagi masyarakat. Kurang mampu, cantik, pintar dan berbakat membuatnya diganderungi sejumlah jutawan yang merupakan putera mahkota Indonesia. Di antaranya adalah Gali Kartasasmita, putera dari Ginanjar Kartasasmit, Andra Bakri, putera dari Nirwan Bakri dan Adri Marto Wardoyo, putera dari Agus Marto Wardoyo. Namun dari ketiga hubungan tersebut yang berhasil meminang Mesti adalah pria lain bernama Gari. Beberapa waktu lalu, Mesti baru saja dilamar seorang pria bernama Gari dengan sebuah pesta mewah dan elegan. Kita doakan semoga lancar hingga hari pertunangan ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Terima kasih.